Intro Anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Effendi Simbolon mengkritik isu hubungan tak harmonis antara KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Ia menyebutkan persoalan ini sudah menjadi rahasia umum di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD Di saat Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman pun menanggapi pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR tersebut Menurutnya saat ini ada pihak yang coba ganggu persatuan, kesatuan, dan solidaritas TNI Dudung menyerukan agar anggota TNI tetap solid Koordinasi ke Panglima ya Pak? Wah iya jelas lah Karena sempat disampaikan sudah lumrah kalau di mana ada Panglima tidak ada KSAD Wah itu kan ya itu orang-orang yang harus kita waswadai Ancaman-ancaman internal yang suka mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Tidaknya model-model begitu tuh Ya beliau ada kesibukan kan mau ke luar negeri saya juga belum kesempatan Tapi saya sudah SMS-an sudah Tidak ada masalah TNI solid Kalau ada perbedaan itu biasa Dalam satu organisasi mungkin saya dengan Wakasat juga ada perbedaan Saya dengan staff saya ada perbedaan Kasdam dengan Pangdam ada perbedaan Pejabat lama dengan pejabat baru itu ada perbedaan Kebijakan itu biasa Jangan dibesar-besarkan Dulu mungkin jangan Pak Hadi dengan Pak Andika ada perbedaan Ya gak apa-apa Itu dinamika Tapi jangan dibesar-besarkan TNI itu tetap solid Gak ada masalah kita Ya Thank you ya Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Jangan lupa like dan share seluruh akun